Pemerintah Kebupaten Karanganyar, Jawa Tengah lanjutkan wacana pelarangan usaha kuliner olahan daging anjing. Bupati Karanganyar menginstrusikan agar para pedagang ini berganti profesi. Pemerintah setempat juga berjanji akan berikan bantuan modal usaha untuk para pedagang tersebut. Saya beri bantuan modal 5 juta per orang sambil kami dekati secara pribadi untuk menyelesaikan problem pribadi-pribadi yang bersangkutan. Dan kami dampingi selama 6 bulan untuk eksis dan bisa sukses dengan profesi barunya. Menjual olahan daging anjing untuk konsumsi melanggar Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Untuk antisipasi penularan penyakit menular berbahaya diantaranya rabies, penyakit kulit, ringworm, dan kecacingan. Meski demikian, saat wacana itu disampaikan di hadapan 37 pedagang olahan daging anjing kami selalu, tak semua pedagang setuju dengan instruksi tersebut. Itu intinya tidak setuju Pak, apapun itu. Karena tidak ada diskusi, tidak ada musyawarah. Hanya ada dua pilihan. Kamu tak beli kasih modal untuk beralih profesi atau angkat kaki dari wilayah karangnya. Bila mana kamu masih jualan sate gugup. Itu sepihak Pak. Terima kasih telah menonton!